Terima kasih. Terima kasih. Mengetahunya tanggal 9 September. Terus diperintahkan oleh angka deskripsi untuk menuju lokasi yang terbakar. Setelah kita lakukan ini, kejadian terbakar itu terjadi tanggal 7 September. Mengetahunya saya tanggal 9, tapi kejadiannya itu tanggal 7 September. Padahal saudara tahu tanggal 7, tapi mengetahunya tanggal 9 ya? Sudah, ini datang ke lokasi? Tanggal 9 itu langsung turun ke lokasi. Langsung ke lokasi. Jadi saudara ke lokasi, apa yang dilakukan? Setelah turun ke lokasi yang saya lihat, di sana ada bekas terbakar, areal bekas terbakar. Areal bekas terbakar. Waktu itu sudah padam? Sudah padam. Sudah padam ya? Sudah padam betul-betul? Sudah padam betul. Jadi dari tanggal 7, atas sebelah sudah padam ya? Berapa luasnya siap terbakar itu? Lebih kurang tahita. Lebih kenaikan. 4. Ada yang terbakar itu dari 4 tetan. Lebih diada. 4 tetan itu sudah ditanami sawit. Mudah. Atau misalkan masih hutan berukai. Sudah ditanami sawit. Sudah ditanami sawit. Berapa sawitnya? Bisa saya perkirakan sekitar 19 tahun, harusnya tinggi lah Pak. Tahun 20 dulu. Berapa tahun? 19 tahun, 20 tahun lah. Sudah menghasilkan sudah? Sudah produksi. Karena sempadan yang terbakar itu kan ada juga kita lihat kan. Mungkin satu umur dengan sudah tinggi. Jadi yang sudah produksi lah, kita terbakar. Jadi yang terbakar itu kurang lebih 4 ekor dan sudah berproduksi. Sudah produksi. Itu melakukan CTKP, apa yang disebabkan di sana? Setelah CTKP itu kita lihat bosannya telah terjadi kebakaran. Area yang terbakar itu adalah area yang ada tanamannya. Terus kita melihat ada di situ bekas terbakar dan batang sawit tersebut disumbang terus dimasukkan ke dalam tanah. Sudah dimasukkan ke dalam tanah? Ya, maksudnya di tanam kembali lah. Karena kan pohon sawit terbakar, batangnya itu disuruh. Jadi saudara mendapatkan lokasi di TKP itu posisinya sawit juga terbakar dan ada penanaman lagi? Tidak ada Pak, tidak ada penanaman lagi. Sudah ditumbangkan? Sudah ditumbang. Sudah ditumbang. Memang kita tanya kenapa ditumbang seperti ini? Kita tanya sepak. Ya, kalau menurutkan para karyawan, ya upaya yang ditumbang bukan pemadaman seperti yang lebih maksimal. Jadi cara, cara ada usahannya, usaha satunya dengan sawit itu ditumbangkan. Ya, maksudnya kalau mungkin kan ada yang disini kebakar, saudara tahu ada kesempatan di TKP itu. Ya, kapan ada kesempatannya? Anggal 7 September ya. Saudara kau bisa tahu dari mana? Dari menara api. Dari menara api. Saudara, apa yang dilakukan kau bisa lihat ada kebakaran itu? Saya baca dari menara yang ada. Oh, jadi saudara baca dari menara api. Ya, ya. Di bagian apa yang terbakaran? Di blok 3-4 yang ada. Di blok 3-4. Ada divisi-divisinya? Ada yang ada, divisi 2 yang ada. Divisi 2, divisi 4 saudara itu. Ada berapa orang isi anggotannya? 8 orang yang ada. 8 orang. Dari 8 orang itu pernah dapat pelatihan? Pernah yang ada. Nah, kalau saudara dapat sertifikat juga? Belum yang ada. Ada berapa orang yang sertifikat pemadam? 2 yang ada. 2, jangan para. Pak Kederaan R.Cantra sama Pak Sapa Rudin. Kalau Pak Sapa Rudin sama Pak Pernyek di sini. Pak? Sama saudara R.Cantra. Pak R.Cantra. Pak Kederaan R.Cantra sama Pak Sapa Rudin. Itu dari satu grup itu ya. Yang lain, betul? Betul, betul. Betul. Apakah pernah ada pelatihan? Perlah yang lain. Pelan. Tapi belum sertifikat? Belum. Kalau saudara sendiri sudah sertifikat, belum? Sekarang sudah yang boleh. Sekarang sudah, kapan pelatihan itu? Berapa? Ya, apa? Nah, begini aja. Coba terjadi kebakaran. Kepuliah gambar. Saudara, saudara pasasitikat belum? Pada saat itu belum, ya? Ha? Belum. Belum. Terima kasih. Jadi saudara-saudara menghubungi Pak Safaruddin, dengan apa menghubunginya? Dengan handphone yang ada. Handphone, ada sedang di sini? Ada yang ada, ada ya. Jadi menggunakan handphone, menghubungilah Pak Safaruddin. Iya. Pasaruddin itu jabatannya apa? Anggota Kemadang Kembakar. Anggota Kemadang. Posisinya di mana Pak Safaruddin? Pada saat yang dihubungi, Saudara Pak Safaruddin sudah berada di TKP yang mulai. Oh sudah berada di TKP. Tidak tahu. Ada berapa sih melalui Pak Safaruddin? Pada saat itu sama yang mulai. Satu-satu. Waktu terjadi kebakaran. Kalau sekarang? Sudah tiga yang mulai. Hah? Sudah tiga yang mulai. Sudah tiga. Kapan dibuat yang mulai ini? Sudah tanggal 8, lah. Tanggal 8 September yang mulai. 8 September? Nah kebakaran kan 7 September, Pak? Iya, masih belum kebakaran, mana Pak Safaruddin sudah lagi dibuat ya, Pak? Oh sebelum kebakaran tanggal 7, mana Pak Safaruddin sudah ada. Sudah dibuat. Sudah dibuat. Sudah belum jadi. Cuman belum didirikan. Belum didirikan. Dijajanya kan di Bisi Buah ya? Bisi Buah tadi anggutannya berapa orang? 8 orang. 8 orang. Di Bisi 1? 7 orang. 7 orang. Untuk menemankan di Bisi 2, yang kurang lebih 1304 meter, itu cukup dengan pemajaman yang 8 orang itu? Betulnya tidak cukup. Jadi kita untuk tampak dan logat jauh itu tidak cepat, dan mereka merasakan tim dan kondisi. Tidak, tidak cukup. Tidak, tidak cukup. Tidak. Tidak, tidak cukup. Tidak. 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 Airnya ada situ situ? Waktu itu ada yang dia, di kanal pondri, batas kebun sama batas KKPA Berapa itu? Ada parit atau umpung? Parit, kanal yang dia. Kanal, kanal siapa? Apa ini? Kanalnya siapa? Kanal PTA yang dia. Kanal PTA ini. Kanan-kanal yang terbakar? Ya, soalnya pas-pas itu tidak terbakar. Karena itu area bekas panjang, ya. Jadi semua itu kering semua. Kering semua? Ya. Ada saatnya dengan cara dikembangkan? Itu datang ke patur dan membuat pereska patur. Itu yang dikembangkan dengan insumasinya. Oh, jadi cara nesolasinya pakai eska patur? Ya, pertama kami tidak sampai datang ke patur dan membuat insulasinya. Terus setelah ditakuinkan eska patur, Kalau dibuat insulasi itu. Itu selalu dimana cara madalkan? Kanji. Ya, umpungnya itu ini ya. Ini untuk tutup-tutupan sekepat. Tapi itu dekat. Yang dikembangkan. Yang dikembangkan. Oh, jadi itu. Sabernya diangkat. Iya. Mas, seperti itu caranya? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Kan ini. Seperti itu kan. Cara memadalkan saling. Bisa. Kalau itu. Karena ada kendaraan yang memadalkan mabir yang boleh apa? Apakah memang caranya? Harusnya cawitnya diambil. Dumbangkan. Terus kemudian dibalik. Misalkan. Atau seperti apa? Cara memadalkan cawitnya. Kalau itu memang ya. Kalau dicabut. Kemungkinan dia cepat padang. Memang betul yang boleh diambil. Cabut. Cabut. Padang. Padang. Langsung padang. Apa memang standarnya seperti itu? Cara memadalkan cawit. Mereka ada cabut. Mereka sudah memadalkan. Jadi kan pemadalkan itu kembali. Karena. Gak ada di latihan itu. Pelajaran itu. Untuk mencabut itu. Gak ada. Gak ada. Cuman memadalkan saja. Apa. Pak Sabarul ini sudah berada di tikap? Bapak saudara memang lihat di. Masa saya tidak tahu. Ada kelihatan hati. Lalu saya dapat kepadanya. Pak Sabarul ini. Lalu saya dapat kepadanya. Pak Sabarul ini. Sudah berada di. Tempat. Kembataran tersebut. Eh Pak Sabarul ini lakukan pukul bersama. Kederaan siapa? Sendirian Sendirian Kederaan Ruda 2 Yang terlihatkan Ember sama Paran Ember sama Paran Wajah itu bawa Waktu Di TKP tersebut Tempatannya Sudah luas atau berapa meter? Kurang lebih Kurang 15 meter 15 meter 15 meter Akan kencang Kemudian panas Memang cuacanya pada saat itu kemarau Berarti sekitar Di terbakar itu Memang posisi kering Walaupun ada air Hanya sedikit Ya Kemudian Itu kan Di dalam perusahaan Ya Itu jalan umum Apa Hanya orang perusahaan saja yang boleh masuk Ke lokasi tersebut Itu jalan perusahaan Kebetulan itu berdamping TPA Dan ladang kebadi Di ladang masyarakat Ada ladang masyarakat juga Di dalam perusahaan Di dalam perusahaan Siapa Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton